Duta Besar Costa Rica untuk Indonesia Esteban Quiros Salazar mengunjungi kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jalan Kramatraya No. 164 Jakarta Pusat pada Rabu 12 Oktober 2022 Kunjungan Esteban untuk bertemu dengan ketum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya dalam rangka menjajaki peluang kerjasama Setelah berbincang dengan Gus Yahya Esteban tertarik dengan kultur Islam Indonesia lebih spesifik terhadap model dakwah dan tradisi Islam ala Nahdlatul Ulama yang khas, unik dan tidak ditemui di negara-negara lain yang mayoritasnya Muslim Ketertarikannya semakin dalam ketika Esteban mendengarkan secara seksama penjelasan yang disampaikan oleh Gus Yahya mengenai Islam Indonesia terkhusus tentang visi dan orientasi Nahdlatul Ulama Atas dasar itu, Esteban berharap Gus Yahya dapat memperkenalkan dakwah dan kultur Islam NU kepada penduduk Costa Rica Ia mengaku senang disambut hangat di PBNU dan bisa berbincang dengan Gus Yahya yang harapannya dapat memperkuat ikhtiar perdamaian di dunia melalui pendekatan kebudayaan dan keagamaan Dalam pertemuan tersebut, Esteban juga mengajak Gus Yahya untuk bisa berkunjung ke Costa Rica dalam rangka memperkuat hubungan kerjasama kedua belah pihak Saya sangat berharap dan berhati-hati untuk membuka ini dengan Mr. Yahya dan kawan-kawan ini adalah sebuah kemungkinan untuk Costa Rica untuk mengetahui tentang Nahdlatul Ulama kami juga mempunyai keuntungan dengan Indonesia sebagai negara karena kami untuk mencari pertahanan dari kemah-kanah dan kemah-kanah dan kemah-kanah dan, course, kemah-kanah And this is a good opportunity for us to know more about the organization And specifically talking about cooperation What can we do to support the process around the world regarding peace And of course to have more interactions between both societies So we have a good conversation Mr. Yaya gave me information about all the things and objectives That the organization has handled And we will be working and more than happy to know What can we do in the future for cooperation with both of the parties Once again thank you very much for the time here And for the chance to have this conversation Thank you very much Sementara itu Gus Yahya menyambut baik keinginan Dubes Costa Rica Untuk bekerjasama dengan PBNU Dalam rangka mempromosikan perdamaian melalui pendekatan agama dan budaya Gus Yahya menjelaskan bahwa Costa Rica berkepentingan untuk mengambil peran aktif Dalam mempromosikan perdamaian Tidak hanya konteks bilateral tetapi juga pada skup internasional Kami ngobrol panjang menarik sekali Costa Rica ini negara yang luar biasa setelah saya dengar informasinya dari Pak Dubes ini Bisa dilihat beliau masih sangat muda Dan Costa Rica ini yang sangat menarik adalah negara yang tidak punya tentara Jadi mereka membubarkan tentaranya beberapa tahun yang lalu Untuk mengalihkan anggarannya ke sektor lain Dan karena itu menurut Pak Dubes Costa Rica sangat berkepentingan untuk membangun budaya perdamaian Di dalam masyarakat dan juga mempromosikan perdamaian secara internasional Supaya tidak ada lagi satu negara dengan yang lain saling mengancam secara militer Dan beliau menyatakan ketertarikan dan kepentingan Untuk bekerjasama dengan Nantotul Lama di dalam rangka tersebut Kita menyebut baik dan kita siap untuk membantu dengan segala yang Kita bisa sediakan untuk mempererat Menjalin hubungan dan berat kerjasama dengan Costa Rica Pada kesempatan itu, Gus Yahya turut didampingi Ketua PBNU Haji Amin Said Husni Dan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU M. Nazib Aska TVNU melaporkan Terima kasih telah menonton!